Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Tentang Kodep. Di video kali ini kita akan belajar cara mengkonsum API menggunakan gulang. Nah, untuk API yang akan kita konsum, kita menggunakan yang ini ya, JSON Placeholder yang ini. Jadi di sini ada beberapa API gratis, misalnya klik di menu petunjuk yang ini. Nah, di sini kita bisa mengambil post, berdasarkan ID post, kemudian mengambil semua postingan. Ini untuk membuat postingan, dan untuk mengupdate postingan, dan yang terakhir untuk menghapus postingan. Jadi kita akan mengkonsum API-API yang ada di sini. Untuk kurang lebihnya yang akan kita buat seperti ini, jadi di alaman ini kita mengambil semua data di API listing all resources yang ini. Di sini juga ada untuk menambah data, nah ketika di klik submit, maka kita akan melakukan request ke creating resource yang ini. Oke, ini juga ada untuk hapus, edit, ini untuk edit, juga saat kita tekan submit, akan request ke updating resource yang ini. Oke, langsung saja mungkin saya akan buka Visual Studio Code. Saya klik open folder, di folder go workspace, source, saya buat satu folder lagi, go consume API. Saya create, saya open di Visual Studio Code. Oke, yang pertama saya buat filemine.go. Paket main, filemine. Selanjutnya, saya buka terminal, saya jalankan perintah go mode init. Ini repo saya, github.com tentang kode. Go consume API, seperti ini. Saya enter, oke, sudah. Ini di struktur folder, saya buat folder controller. Yang satu lagi, views. Oke, sekarang di folder views, saya akan buat template-nya. Jadi template untuk membuat postingan seperti ini, dan template untuk menampilkan data yang kita ambil dari API. Oke, di folder view, saya buat file-nya index.html dan create.html. Nah, untuk file dua ini, create.index, saya sudah punya template-nya. Jadi kalau teman-teman mau belajar, nanti bisa ambil di GitHub saya. Ini saya paste di sini. Ini adalah template untuk menambah data. Kemudian untuk index.html, ini saya paste juga untuk template-nya. Ini untuk menampilkan data yang kita ambil dari API. Oke, sekarang saya buka filemine.go. Ini saya akan buat beberapa routes untuk aplikasi yang kita buat ini. Ini saya panggil paketnya http.handle function. Ini saya akan arahkan ke controller post. Setelah ini kita akan buat controller post di function index. Oke, ini saya copy. Ini juga post, saya arangkan juga ke function index. Setelahnya post create. Ini saya arangkan ke function create. Kemudian post store. Jadi yang routing ini kita gunakan untuk menampilkan view menambah data. Nah, yang routing ini kita gunakan untuk menyimpan data. Oke, jadi post store. Dan yang terakhir, post delete. Ini ke function delete. Oke, di bawahnya kita panggil http.listend.serve untuk memulai server. Ini saya jalankan di port 8000. Parameter kedua saya isi nil. Mungkin di ini saya log ya. Log fatal. Mungkin gagal start. Jadi saya log. Oke, disini saya log juga. Log print. Server start. On. Seperti ini. Port 8000. Oke, sekarang kita buat file post controller ini. Jadi di folder controller, saya buat satu file. Post.go. Seperti ini. Ini paket controller. Disini kita buat func index. Parameter yang pertama, http.respon writer. Yang kedua, http request. Oke, http request. Ini saya copy. Tadi kita juga membutuhkan function index. Sorry, function create, store, dan delete. Saya pastikan disini. Create. Ini yang kita gunakan untuk menampilkan view menambah data. Kita store. Function store kita gunakan untuk menambah atau memproses update data. Dan yang terakhir, delete. Oke, jadi yang fungsi create ini, kita akan menggunakan fungsi ini untuk menangani atau menampilkan view edit data dan juga untuk mengupdate data. Oke, ini saya simpan. Nah, di function index ini, kita akan memanggil file views yang ini, yang index.html. Oke, jadi disini saya buat satu variable untuk menampung template. Saya buat tmp seperti ini. Errornya saya abaikan. Kemudian kita panggil paket template. HTML template yang ini. Parse file. Disini kita masukkan view-nya. Jadi, di folder views, file-nya index.html. Seperti ini. Setelah kita memanggil view-nya, sekarang kita eksekusi atau ngerender view-nya. Jadi, temp execute. Nah, yang parameter pertama adalah response writer. Jadi, saya masukkan disanyway. Dan parameter kedua adalah data yang kita kirim ke view. Jadi, ini saya buat nil dulu. Oke, saya simpan. Saya buka lagi file main. Kita akan mengimport file controller ini di main.go. Jadi, di bawah sini saya import. Ini saya buat namanya post. Kemudian saya masukkan github.com tentang kode go-consume-api. Kemudian controller, folder controller. Oke. Ini kita tes, kita jalankan go-run-main.go. Oke, kita buka di browser. Nah, ini untuk view-nya sudah tampil, namun datanya belum ada. Nah, sekarang kita akan mengambil data-data dari API yang ini. Yang listing all resource. Kita tampilkan di tabel postingan yang ini. Ini saya buka lagi visual studio code. Di file post.go atau controller post. Di atas ini saya buat satu stroke post untuk menampung data-data yang kita terima dari API yang ini. Jadi, saya buat type post. Stroke. Nah, untuk field-field yang ada di stroke yang ini, akan saya sesuaikan dengan respon dari post yang ini. Jadi, kita butuh id, title, body, dan user id. Jadi, di sini saya buat id, tipenya integer, 64. Kemudian, title, string, selanjutnya body, tipenya juga string, dan yang terakhir user id. Ini tipenya integer, 64. Oke. Kemudian, setelah saya buat field-field yang ini, di setiap field ini saya akan menambahkan text JSON. Jadi, untuk text JSON-nya akan kita sesuaikan sama persis seperti yang di sini. Di sini saya tambahkan JSON seperti ini. Yang pertama id. Ini id ya, disesuaikan dengan yang kita ambil dari sini. Yang kedua, title. Jadi, di sini saya buat JSON title. Saya copy aja semua. Body. Dan yang terakhir, user id. Oke, seperti ini. Nah, di fung index, kita akan melakukan request ke API untuk mengambil post yang ini. Oke, sorry, yang ini. Listing all resource. Jadi, ini saya copy. Di bawah stroke post, saya buat lagi. Var base URL. Seperti ini. Jadi, variable ini akan menampung base URL API. Ini saya masukkan. Oke, seperti ini. Nah, di atasnya kita akan melakukan request. Jadi, saya buat satu variable response dan error. Kemudian, kita gunakan http get seperti ini. Dan kita masukkan base URL. Base URL kita concat dengan post yang seperti ini. Jadi, untuk mengambil semua postingan URL-nya adalah post. Oke. Sekarang kita cek apakah ada error ketika melakukan request. Di sini saya cek if error tidak sama dengan nil. Saya log. Log print error. Nah, jika tidak ada error, saya akan nge-close response body. Jadi, di sini kita gunakan keyword diver. Respon. Body close. Seperti ini. Nah, setelah ini kita ambil hasil response body ini. Kita tampung ke stroke post. Jadi, di atas ini saya buat var post. Ini akan kita gunakan untuk menampung postingan-postingan yang kita terima dari service. Atau API. Tipenya slice post. Stroke post. Nah, di bawah sini kita decode response body-nya dan kita simpan di variable ini. Jadi, kita gunakan json new decoder. Ini saya buat variable decoder. Kita panggil paket json new decoder. Nah, di sini kita masukkan response body. Oke. Kemudian di bawah sini kita akan mendecode dan menyimpan ke post. Ini saya buat if error decoder. Decode seperti ini. Kemudian kita masukkan pointer post. Kita cek. Jika error tidak sama dengan nil. Saya akan nge-lock lagi. Lock print error. Jika datanya berhasil, kita decode dan kita simpan ke variable post. Maka data tersebut akan kita kirim ke view. Untuk kita tampilkan di view. Jadi, di sini saya buat satu map data. Key-nya kita gunakan string. Datanya karena campur, jadi kita gunakan interface. Interface. Oke. Di sini saya buat key-nya post. Untuk isinya kita ambil dari variable post yang ini. Oke, ini tambahkan koma. Nah, data ini kita kirim ke view. Jadi, saya tambahkan di sini. Oke. Ini sudah. Sekarang kita buka file index.html. Kita akan meng-looping data tersebut. Jadi, di bawah t-head. Di bagian t-body. Di sini kita akan meng-looping. Ini kita looping. Rang. Post. Ini disesuaikan dengan key yang kita kirim. Dari controller yang ini. Saya buka lagi index.html. Kita looping. Jadi, data yang pertama kita tampilkan. ID postingan. ID. Nah, untuk yang item ini. Fill ini disesuaikan dengan yang ada di stroke post yang ini. Oke. Kemudian kita tampilkan title, body, dan yang terakhir aksi. Ini saya ganti title. Selanjutnya, body. Yang ini kita buat dua tombol untuk melakukan proses hapus dan edit. Ini saya set with 150x. Class button, button sm, button danger. Ini kita gunakan untuk menghapus data. Kemudian, href kita arahkan ke routing delete yang ini. Jadi, disini saya masukkan post, delete, dan parameter id. Nah, id ini kita ambil dari hasil perulangan post yang ini. Jadi, yang ini kita tambahkan juga di sini. Oke, ini saya copy. Untuk yang kedua, mengedit data. Ini saya buat text-nya hapus. Yang ini edit. Ini URL-nya kita arahkan ke post create. Yang ini, kita arahkan ke sini. Jadi, disini create. Seperti ini. Ini saya simpan. Kita tes, saya stop dulu. Saya ulang lagi. Go run mine.go Ini kita reload. Nah, sekarang kita sudah berhasil mengambil data-data yang ada di API yang ini. Jadi, API yang ini mengembalikan semua data postingan. Oke. Ini saya buka lagi. Visual Studio Code. Untuk button edit, button danger-nya saya ubah button warning. Saya reload. Nah, ini sudah. Sekarang kita akan mengerjakan proses untuk menambah data postingan ini. Oke. Ini belum tampil apa-apa. Kita akan mengerjakan fungsi edit. Sorry, fungsi create. Jadi, saya buka lagi. Fail.post.go Saya scroll di bagian fun create. Oke. Disini kita panggil lagi template-nya. Saya buat satu variable temp. Error-nya saya abaikan. Kemudian, kemudian kita gunakan template parse file. Kita masukkan folder views file create.html. Dan selanjutnya kita panggil method execute. Yang pertama, parameter-nya http response writer. Dan yang kedua, kita isikan nil karena tidak mengirim data apa-apa. Ini saya simpan. Saya stop dulu. Ini saya jalankan ulang. Saya buka lagi browser. Ini kita reload. Nah. Jadi, ini untuk view atau form untuk menambah data postingan. Selanjutnya, kita akan mengerjakan ketika di click submit ini. Maka akan melakukan request ke API yang ini. Untuk menambah data. Oke. Saya buka lagi visual studio code. Jadi, pada fungsi store. Karena di file create.html, ini form-nya mengarah ke routing post store. Ini kalau kita lihat dari file my.go. Post store ini, handlernya ada di folder. Sorry. Di controller post. Dan di function store. Ini saya buka lagi controller post. Nah, di function store ini kita akan mengerjakan proses untuk request ke API. Oke, yang pertama kali yang akan kita lakukan, kita akan parsing form-nya terlebih dahulu. Pars form. Kemudian, kita ambil input-an-inputan form-nya. Kita akan mengambil seperti post title dan post body. Oke. Jadi, input-an ini akan saya simpan ke stroke post yang ini juga. Ini saya buat new post. Ini saya panggil stroke-nya post. Seperti ini. Yang pertama, id. Id saya buat 0. Title. Nah, yang title ini kita ambil dari input-an post title yang ini. Jadi, r.form.get. Kemudian, nama fill-nya. Di sini kita gunakan post title. Post title. Yang ketiga, body. Ini kita ambil dari fill tag area post body yang ini. Jadi, saya masukkan post body. Dan yang terakhir, user id. User id saya buat 1. Nah, kemudian kita akan mengubah data ini menjadi JSON. Kita bisa menggunakan JSON Marshall. Jadi, di sini saya buat variable JSON value. Ini untuk menampung data yang kita encode ke JSON. Errornya saya abaikan. Kita gunakan JSON Marshall. Kemudian saya masukkan new post. Oke. Di bawah sini, kita akan melakukan request ke service untuk menambah post. Nah, karena ini method-nya method post. Maka di sini kita bisa menggunakan misal seperti ini. HTTP new request. Ini saya masukkan HTTP post. Method post. Kemudian masukkan url-nya. Yang ini ya. Kita masukkan yang ini. Jadi, base url. Karena tadi di atas kita sudah buat variable base url. Seperti ini. Kemudian saya concate. Post. Oke. Parameter kedua adalah data yang akan kita kirim. Jadi, di sini JSON value. Namun, ini akan ditolak oleh new request. Kenapa? Karena parameter... Sorry, yang ketiga ini membutuhkan dalam bentuk aureader. Jadi, JSON value ini kita gunakan new buffer dari paket byte. Jadi, di sini saya buat variable buff. Kita panggil paketnya byte. Ini sudah bawaan. Jadi, kita tidak perlu lagi menginstallnya. Byte new buffer. Nah, di sini kita masukkan JSON value. Jadi, yang kita kirim adalah berbentuk aureader. Jadi, JSON value ini kita ganti menjadi buff. Nah, untuk new request ini mengembalikan dua kembalian. Yang pertama request. Dan yang kedua error. Jika ada error. Jadi, ini akan saya tampung. Saya buat variable request. Atau write seperti ini. Dan yang kedua error. Di bawah ini kita cek if error tidak sama dengan nil. Kita log. Print error. Oke. Di bawahnya, jika tidak error, kita set content type-nya. Jadi, request. Header. Set. Di sini kita masukkan key-nya content type. Dan value-nya application json. Sorry, application json. Charset-nya. UTF-8. Seperti ini. Nah, setelah ini kita akan memproses request yang ini. Jadi, untuk memprosesnya kita harus menggunakan http client. Jadi, di bawah sini saya buat variable http client. Sama dengan kita panggil paketnya. Ini harus dalam bentuk pointer http client. Seperti ini. Nah, setelahnya kita panggil http client do. Dan ini kita masukkan request yang akan kita lakukan. Jadi, yang ini. Yang variable request ini saya masukkan ke sini. Oke. Nah, http client do ini mengembalikan dua hasil. Yang pertama, response. Dan yang kedua, error. Jadi, untuk hasil response saya tampung di variable rest. Dan untuk error saya tampung di variable error seperti ini. Oke. Di bawah ini saya cek lagi. Jadi, if error tidak sama dengan nil. Saya log. Log print error. Nah, jika sukses, kita akan mengambil responnya. Mungkin di sini saya close dulu respon body-nya. Jadi, saya gunakan lagi defer rest body close seperti ini. Oke. Di bawah sini kita akan mengambil responnya. Nah, untuk responnya di sini kalau kita lihat. Di sini kita mendapatkan data yang berhasil kita simpan. Jadi, untuk mengambil responnya kita juga harus menggunakan decoder seperti ini. Jadi, ini saya copy. Saya copy semua. Saya pastikan di sini. Yang ini kita ganti menjadi rest yang ini ya. Jadi, ini saya ganti rest. Dan untuk responnya, hasil datanya kita tampung ke dalam variable post. Ini saya buat satu variable lagi. Di sini, var post. Dipenya stroke post. Tadi di atas kita buat new post. Yang ini kita buat post. Atau post response saja. Biar lebih tergambar dari nama variable-nya. Post response. Dan di sini saya masukkan post response. Oke. Di bawahnya kita coba print ya. MP println. Post response. Oke, kita tes tambah satu data. Ini saya stop dulu. Saya jalankan ulang. Ini saya tes tambah. Tes. Testing. Ini ketika kita submit. Kita lihat konsol di Visual Studio Code. Oke. Ini artinya kita berhasil menambah data. Misal kita mau mengambil status codenya. Di sini saya print status codenya. Fmt. Println. Kita panggil variable rest yang ini. Rest. Status. Code. Oke. Ini saya print juga status saja. Kita akan memastikan apakah memang betul-betul datanya berhasil terkirim ke API. Jadi ini saya stop. Saya jalankan ulang. Kita coba lagi. Ini create. Testing 2. Testing 2. Ini saya submit. Saya buka Visual Studio Code. Oke. Di sini kita dapat response status codenya. 201. 201 ini keterangannya created. Artinya data yang kita kirim sudah berhasil diproses di API create post. Ini kalau kita lihat dari dokumentasinya. Di sini ada keterangan resource will not be really updated on the server. Artinya yang kita tambah ini tidak benar-benar tersimpan di server. Ini cuma simulasinya saja. Seperti itu. Namun yang poinnya atau yang intinya apa yang kita lakukan ini sudah benar dan sudah bekerja sesuai dengan yang kita mau. Seperti itu. Oke. Ini saya komen. Di bawah sini saya cek if response. Sorry. If response status code. Sama dengan 201. Maka saya akan nge-redirect halaman create ini kembali ke halaman lihat data yang ini. Jadi di sini saya redirect. HTTP. Redirect. Parameter pertama response writer. Kemudian request. Dan URL tujuannya atau root tujuannya. Ini saya akan redirect ke routing yang ini ya. Jadi saya masukkan pause dan HTTP statusnya HTTP see other. Oke. Seperti ini. Ini saya stop. Saya jalankan ulang. Saya tes lagi tambah data. Tes. Tes. Saya klik tombol submit. Oke. Ini kita berhasil di redirect ke halaman lihat data. Artinya status codenya 201 atau create date. Jadi yang kita kirim sudah berhasil di proses di API create post. Oke. Sekarang kita akan mengerjakan proses edit yang ini. Jadi ketika tombol edit ini ditekan. Maka untuk post title, post body akan otomatis terisi berdasarkan ID post yang kita edit. Oke. Jadi ini kita akan mengerjakan di function create. Jadi kalau kita lihat di file my.go URL post create mengarah ke controller post function create. Jadi di function create. Di sini kita akan melakukan pengecekan. Jika ID nya ada maka kita gunakan untuk mengupdate atau view untuk mengupdate data. Jadi kayak post title, post body kita ambil dari API berdasarkan ID yang ini. Oke. Jadi ketika halaman ini terbuka kita akan melakukan request ke API. getting a resource yang ini. Jadi ini mengambil post berdasarkan ID post. Oke. Saya buka lagi. Sorry. Visual Studio Code. Oke. Jadi di sini saya buat satu variable post. Tipenya stroke post. Kemudian di bawahnya saya buat juga variable data. Variable ini kita gunakan sebagai menampung data yang akan kita kirim ke view ini. Oke. Ini variable data. Tipenya map. Keynya saya buat string. Datanya campur jadi sebuah interface. Seperti ini. Nah di bawah ini kita ambil ID yang ada di URL query string yang ini. Jadi untuk mengambilnya kita bisa gunakan R variable request yang ini. URL query get ID. Jadi di sini keynya adalah ID. Maka kita masukkan ID. Nah ini akan saya tampung ke variable ID. Seperti ini. Di bawah sini saya cek if ID tidak sama dengan kosong. Jadi kalau IDnya tidak kosong. Maka di sini kita akan melakukan request untuk mengambil detail dari post berdasarkan ID yang ini. Oke. Jadi di sini saya panggil HTTP paket HTTP get. Yang pertama saya masukkan lagi URL-nya. Jadi kita ambil dari base URL. Kemudian saya concat. Post. Ini bisa kita lihat base URL. Kemudian post dan ID-nya. Ini saya concat lagi ID. Seperti ini. Nah untuk method get ini mengembalikan dua hasil. Jadi ada response dan error. Nah untuk response saya tampung di variable rest. Dan error saya tampung di variable err seperti ini. Oke. Di bawahnya saya cek if error tidak sama dengan nil. Jika kita gagal connect. Di sini saya log print error seperti ini. Jika berhasil kita close menggunakan keyword differ. Supaya tereksekusi terakhir kali. Jadi setelah yang ini baru baris ini akan tereksekusi. Jadi differ response. Sorry ini bukan response. Tapi rest body close seperti ini. Nah setelahnya kita akan ngambil datanya. Kita decode lagi. Dan kita simpan ke variable post yang ini. Jadi yang decoder ini saya copy lagi. Saya paste di sini. Ini response saya ubah jadi rest. Karena di sini saya buat rest. Maka di sini juga rest. Nah hasil decode ini kita simpan ke variable post yang ini. Oke seperti ini. Nah jika berhasil kita decode. Maka data yang ada di post. Variable post ini akan saya masukkan ke variable data yang ini. Jadi di sini saya buat data. Sama dengan made string interface seperti ini. Keynya saya buat post. Item atau value-nya saya ambil dari variable post yang ini. Jadi saya masukkan post. Oke ini sudah. Saya simpan. Saya stop. Saya jalan ke tulang. Oke saya buka lagi browser. Ini saya back dulu. Ini kita tekan tombol edit ya. Ini saya tekan edit. Nah di sini datanya belum tampil. Karena di file index HTML. Sorry di file create HTML. Kita belum menambahkan value-nya di sini. Jadi ini saya tambahkan value. Kemudian ini kita ambil dari post. Variable post yang ini. Jadi saya masukkan post. Dan di field title. Jadi untuk title tersimpan di field title yang ini. Jadi saya masukkan title. Ini saya copy. Saya masukkan juga di text area. Ini post body. Saya simpan. Saya buka lagi browser. Ini saya coba reload. Nah sekarang untuk post title. Dan post body sudah otomatis terisi berdasarkan ID post yang ini. Oke sekarang saya buka lagi Visual Studio Code. Jadi di atas tombol ini saya akan menambahkan input tipe hidden dengan nama post ID. Jadi post ID ini akan kita gunakan sebagai pengecekan ketika akan melakukan proses store yang ini. Jadi kalau ID-nya ada. ID yang kita terima dari input tanya ada. Maka kita akan melakukan request put. Kita akan melakukan proses request update. Jika ID yang tidak ada. Maka kita gunakan untuk request post seperti yang sekarang. Oke saya buka lagi create.html. Disini saya cek if post ID. Jika ID-nya ada. Maka saya tambahkan input tipe hidden. Input tipe hidden. Name-nya saya buat post ID. Kemudian valunya post ID. Seperti ini. Saya simpan. Ini saya buka lagi browser. Saya reload. Oke ini tombol submit-nya jadi hilang. Saya cek lagi source code. Oke ini ada typo ya. Ini seharusnya bukan ID capital semua. Namun ID kayak gini ya. Ini kita simpan. Saya reload lagi. Nah sekarang tombolnya sudah muncul lagi. Oke sekarang kita akan proses ketika di klik tombol ini. Kita akan melakukan proses update. Request ke updating resource yang ini. Jadi kita akan request ke API yang ini. Metodenya put. Oke saya buka lagi visual studio code. Saya buka file post.go. Nah di store ini kita akan mengambil ID yang ini. Yang input tipe hidden. Name post ID. Ini kalau saya inspect. Di sini saya inspect. Di sini ada post ID tipe inputnya hidden. Oke saya buka lagi visual studio code. Jadi di sini saya akan membuat variable ID. Ini kita gunakan untuk menampung ID yang kita ambil dari inputan yang ini. Input hidden ini. Kemudian karena yang ini membutuhkan dalam bentuk integer. Maka yang ini kita convert terlebih dahulu menjadi integer. Di sini saya buat lagi ID in seperti ini. Errornya saya abaikan. Kita gunakan paket. strconv. Pass in. Saya masukkan ID di sini. Base nya 10 untuk integer. Kemudian ukurannya 64. Dan di sini saya masukkan ID in seperti ini. Oke di mana ya. Nah sebelum request ini saya akan ngecek terlebih dahulu. Misal seperti ini. Jadi if ID tidak sama dengan kosong seperti ini. Maka kita akan melakukan update request. Kita akan melakukan request untuk update data. Nah jika ID nya kosong. Kita lakukan seperti yang sudah ada ini. Oke seperti ini. Nah untuk variable request ini. Akan saya buat variable request di atasnya. Di sini saya buat var request. Tipenya http request. Jadi yang request ini. Saya akan gunakan variable yang ini. Untuk menampung hasil dari proses yang ini. Jadi request. Seperti ini. Nah error pun sekarang. Saya juga harus membuat variable error di sini. Var error. Tipenya error. Oke. Sekarang yang ini saya copy. Saya paste di sini untuk proses update. Update. Create. Oke. Untuk method nya kita ganti menjadi method put. Oke karena di sini di dokumentasinya. Untuk update kita menggunakan method put. Saya buka lagi visual studio code. Untuk base url nya di sini post kemudian id yang akan di update. Jadi di sini saya concat lagi id. Seperti ini. Ini supaya tidak berulang-ulang bisa kita hapus. Kemudian saya keluarkan dari if else di sini. Ini saya hapus. Oke seperti ini. Kayaknya ini sudah semua. Jika id nya tidak sama dengan kosong. Maka kita melakukan proses update. Jika kosong kita lakukan proses script. Atau di sini saya print aja ya. Fnt. Print line. Proses update. Oke ini sudah. Saya stop dulu. Saya stop. Saya jalankan ulang. Go run mine.gov Oke ini saya coba klik submit. Oke kita tunggu. Ini kita lihat konsolnya proses update. Nah jadi untuk proses update sekarang sudah berhasil. Ketika id nya tidak kosong maka kita akan melakukan proses update. Sekarang kita coba yang create tadi ya. Apakah masih berfungsi. Ini saya tekan tombol submit. Oke kita lihat proses create. Oke artinya untuk proses create dan proses update sudah berhasil kita lakukan. Tapi sepertinya proses update tadi gagal karena tidak nge-redirect. Ini saya coba ya. Saya coba lagi. Go run mine.gov. Ini kita tes edit. Kita klik submit. Nah ini gak nge-redirect berarti ada gagal. Kita coba print status code nya. Saya stop. Saya jalankan ulang. Ini saya klik submit. Oke untuk proses update. Status code nya 200 ya. Bukan 201. Jadi disini saya tambahkan. Or. Rest status code sama dengan 200. Maka akan saya redirect juga ke halaman post. Oke kita tes lagi. Ini saya tekan tombol submit. Bisa lihat. Oke ini untuk proses update sudah berhasil juga kita lakukan. Oke yang terakhir untuk proses hapus. Jadi untuk proses hapus. Disini kita gunakan method delete. Dan bentuk url nya seperti ini. Jadi base url. Kemudian post dan id yang akan kita hapus. Ini saya buka lagi visual studio code. Nah di bagian delete ini. Nah untuk di fungsi delete ini. Saya akan mengambil. Kita buat ulang aja disini. Jadi yang pertama kita ambil dulu id nya. Id yang ada disini ya. Ini saya coba tekan hapus. Kita ambil id yang ada di url yang ini. Id. Kita ambil url query seperti ini. Id. Kemudian kita lakukan request ke API delete resource yang ini. Disini saya buat variable reg. Error. Kita panggil http new request. Disini http method delete. Http method delete. Seperti ini. Kemudian saya masukkan url nya. Base url. Saya concat. Post. Seperti ini. Kemudian id nya. Ini saya concat lagi. Id. Oke. Ini sudah betul id. Oh iya. Yang terakhir. Baginya. Jadi kita tidak mengirim apa-apa. Jadi saya buat nil seperti ini. Nah di bawah sini saya cek. If error tidak sama dengan nil. Saya log. Log print error. Nah kemudian di bawah sini. Kita lakukan request ini. Menggunakan http client tadi. Jadi saya buat variable http client. http client. Ini pointer http client seperti ini. Kemudian kita panggil http client. 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 Seperti ini. Client do. Dan di sini. Parameter nya kita masukkan request yang ini. Jadi kita akan melakukan. Proses request. Yang ini. Oke. Nah untuk http client do ini. Seperti tadi. Mengembalikan dua kembalian. Ada response dan error. Jadi akan saya tampung. Response di variable rest. Dan error di variable error. Oke. Seperti ini. Saya cek. If error tidak sama dengan nil. Saya log lagi. Di bawahnya kita close response body. Kita gunakan keyword differ. Response body close. Oke. Di sini kita coba print ya. Fmt. Print. Land. Status code. Kita print juga status. Ini saya stop. Saya jalankan ulang. Sekarang saya coba hapus ya. Salah satu datanya. Saya klik tombol hapus. Oke. Kita lihat terminal. Nah. Untuk proses hapus. Sudah berhasil. Kita lakukan. Jadi data ini. Tidak betul-betul terhapus. Ini cuma simulasi. Di sini bisa kita lihat di keterangan. Ini ya. Namun yang intinya. Untuk proses hapus ini sudah sesuai. Sudah berhasil. Oke. Misal di sini. Kalau berhasil. Saya redirect. Ke alaman data postingan semua yang tadi. Jadi di sini saya cek. If error status code. Sama dengan 200. DTP. Redirect. ke URL. Ke root post. HTTP statusnya. Status. See other. Oke. Ini saya stop. Saya jalankan ulang. Ini saya coba reload. Oke. Ini langsung nge-redirect ke post list yang ini. Artinya. Proses hapus ini sudah berhasil kita lakukan. Ini saya tekan. Oke. Jadi seperti itulah. Cara konsum api di gulang. Tadi kita sudah mencoba method get. Method put. Dan juga post. Dan yang terakhir itu method delete. Baiklah. Jika video ini bermanfaat. Mohon bantu untuk subscribe. Like dan share. Untuk meng-support channel ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.